Ya Pemirsa, belajar daring juga kadang memunculkan masalah dalam komunikasi antar anak dan guru. Seringkali anak tidak bisa memahami apa yang diinstruksikan oleh gurunya. Seperti yang diunggah oleh warganet Daniel Sinaga ini, sang guru memberi instruksi agar muridnya membuat video yang menerangkan bagian-bagian bunga. Namun hasilnya, siswa justru benar-benar melaksanakan instruksi seperti yang dicotokan guru. Coba kita lihat sama-sama videonya. Kemudian bagian berikutnya ada yang namanya kepala sari. Kalian tunjuk yang mana kepala sari. Kemudian kalian jelaskan fungsinya. Ingat ya, di videokan. Sekiranya jelasan anak-anak usia sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ini adalah mahkota bunga. Fungsinya ini, 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 ini. Fungsinya ini, 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 ini. Ini adalah kepala sari. Fungsinya ini, ini, ini. Ben, ini. Selanjutnya ini adalah benang sari. Fungsinya ini, 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 ini. Ini.